Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mistika Dewi Dengan yang 2019 008254 Kali ini kita akan membahas Mengenai manajemen kinerja Dalam perusahaan Apa itu manajemen kinerja Atau bisa disebut dengan performance manajemen Agar dapat memahami istilah ini Kita harus mengetahui Pengertian dan setiap katanya Yaitu mengenai manajemen dan kinerja Secara sederhana Pengertian manajemen adalah Suatu proses pengolahan Atau mengelola sesuatu Sedangkan kinerja adalah prestasi Atau hasil kerja berdasarkan Kuantitas atau kualitas yang dicapai Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen kinerja Simak penjelasannya berikut ini Baik, kita akan membahas Mengenai pengertian manajemen kinerja Secara umum Pengertian manajemen kinerja Ada suatu kegiatan manajerial Yang bertujuan untuk memastikan bahwa Sasaran organisasi telah Tercapai secara konsisten Dengan berbagai cara yang efektif dan efisien Performa manajemen tidak hanya berhubungan Dengan kinerja Para pegawai secara personal Namun juga terkait Dengan kinerja suatu organisasi Secara keseluruhan Dalam kata lain Manajemen kinerja sangat berhubungan Dengan proses dan hasil Kerja berdasarkan Tujuan strategi suatu organisasi Yaitu Kepuasaan konsumen Dan kontribusi pada ekonomi Kemudian manajemen kinerja Menurut para ahli Agar lebih memahami Apa itu performa manajemen Maka kita dapat merujuk Pada pendapat para ahli berikut ini Yang pertama yaitu Robert Bakal Menurut Bakal Pada tahun 1999 Pengertian manajemen kinerja Adalah komunitas Yang berkesenambungan Dan dilakukan dalam Kemitraan Antara seorang karyawan Dan atasan langsung Kemudian Dari Michelle At At Perform 2004 Performa manajemen Adalah pendekatan strategis Atau Terpadu Untuk menyampaikan sukses Berkelanjutan Dan organisasi Dengan memperbaiki kinerja Karyawan Yang Bekerja di dalamnya Serta dalam Mengembangkan kemampuan tim Dan kontributor Individu Kemudian yang ketiga Yaitu dari Sheila Costello Pada tahun 1994 Performa manajemen Adalah Dasar dan kekuatan Pendorong Yang berada Di belakang Semua keputusan organisasi Usaha kerja Dan alokasi Sumber daya Kemudian yang empat Dari Gary Sertworth Pada tahun 1999 Performa manajemen Adalah gaya Manajemen Berdasarkan komunitas Komunikasi Terbuka Antara manajemen Dengan pegawai Menyangkut Pencapaian tujuan Memberikan umpan balik Dan manajemen Manajemen Kepada karyawan Dan sebaliknya Demikian pula Dengan penilaian kinerja Kemudian yang terakhir Yaitu Leody Bayer Pada tahun 1986 Definisi Manajemen Kinerja Adalah suatu Proses kerja Dari sekumpulan orang Untuk mencapai Tujuan yang telah Ditelepkan Dimana proses Kerja ini Berlangsung Secara berkelanjutan Dan terus menerus Kemudian kita Laju Ke tujuan Manajemen Kinerja Pada dasarnya Tujuan manajemen Kinerja adalah Untuk menciptakan lingkungan Di masa setiap orang Dapat melakukan yang terbaik Dari kemampuan mereka Sehingga menghasilkan pekerjaan Dengan kuantitas terbaik Secara efisitif dan efisien Tujuan Performing Management Dapat dibagi menjadi tiga Yaitu Yang pertama Tujuan Strategi Tujuan strategi Berhubungan dengan Kegiatan pegawai Sesuai dengan tujuan Organisasi Pelaksanaan suatu Strategi Memperlukan penjelasan Mengenai hasil Yang ingin diciptakan 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 Dicapai Perilaku Karakteristik pegawai Yang diperlukan Pengembangan Pengukuran Dan sistem Upan balik Bagi kinerja pegawai Yang kedua Yaitu Tujuan administrasi Tujuan administratif Berhubungan dengan Evaluasi kinerja Untuk kepaduan Keputusan administrasi Pengkajian promosi Pemutusan hubungan kerja Dan lain-lain Yang ketiga Yaitu tujuan Pengembangan Performance Management Juga bertujuan Untuk melakukan Pengembangan Kapasitas Pegawai Yang berpotensi Di bidang kerjanya Memberikan pelatihan Bagi Pegawai Yang kinerjanya Kurang baik Serta Menempatkan pegawai Pada posisi Yang empat Selain itu Terdapat beberapa Tujuan khusus Dari Performance Management Yaitu Yang pertama Peningkatan kerja Secara berkelanjutan Yang kedua Peningkatan motivasi Dan komitmen Kerja pegawai Yang ketiga Pengembangan Kemampuan pegawai Peningkatan Keputusan kerja Serta pencapaian Potensi diri Yang bermanfaat Bagi individu Dan perusahaan Kemudian Manfaat Manajemen Kerja Menurut Wibowo 2010 Performance Management Memberikan manfaat Bagi perusahaan Secara keseluruhan Manager Dan juga Setiap individu Di dalam organisasi Tersebut Berikut penjelasan Keseluruhan Manager Dan juga Setiap individu Di dalam organisasi Tersebut Berikut penjelasannya Yang pertama Manfaat bagi perusahaan Sebagai acuan Untuk penyesuaian Tujuan organisasi Dan tujuan tim Dan individu Dalam memperbaiki Kerja pegawai Untuk meningkatkan Komitmen Kerja pegawai Untuk memperbaiki Proses training Dan pengembangan Yang kedua Yaitu Manfaat bagi manager Untuk membantu Upaya Klasifikasi Kinerja Dan harapan Berlaku Untuk memperbaiki Kinerja tim Dan individu kerja Untuk menawarkan Peluang Pemanfaatan Waktu Secara Kualitas Yang ketiga Manfaat bagi Seluruh pegawai Sebagai Informasi Peran Dan tujuan Karyawan Untuk mendorong Dan mendukung Kinerja Karyawan Untuk membantu Mengembangan Kinerja Dan kemampuan Karyawan Kemudian Next Untuk syarat Manajemen Kinerja Terdapat Beberapa Alat Dan syarat Dalam Menjalankan Performer Manajemen Beberapa Alat Tersebut Misalnya Manajemen Mutu Atau ISO Kemudian NBN QA Dan lain-lain Namun Apabila Alat Yang digunakan Penerapan Manajemen Kinerja Harus Memenuhi Syarat Dasar Berikut Ini Yang pertama Perusahaan Harus memiliki Strategi Yang jelas Dalam upaya Memujudkan Tujuannya Yang kedua Perusahaan Memiliki Indikator Kinerja Utama Atau Key Performing Indikator Yang bertujuan Secara Kuantitatif Memiliki Target Yang ingin Dicapai Dan Jelas Batas Waktunya Yang terakhir Terdapat Kontrak Kinerja Dimana Ukuran-ukuran Kinerja Dituangkan Dalam Bentuk Kesepakatan Antara Bawahan Dan Atasan Kemudian Kesimpulan Dari Manajemen Kinerja Perusahaan Ini yaitu Dari penjelasan Di atas Dapat disimpulkan Bahwa Manajemen Kinerja Adalah Alat Manajemen Perusahaan Yang dapat Membantu Para Manager Memantau Mengevaluasi Pekerjaan Pekerjaan Pegawai Tujuan Manajemen Kinerja Adalah Untuk Menciptakan Lingkungan Dimana Orang Yang Orang Dapat Melakukan Pekerjaan Dengan Kualitas Terbaik Secara Efektif Dan Efisien Pada Dasarnya Manajemen Kinerja Dapat Berhasil Jika Seluruh Elemen Organisasi Menjalankan Perannya Dengan Penuh Dedikasi Itulah Penjelasan Ringkas Pengertian Manajemen Kinerja Tujuan Manfaat Dan Beberapa Syarat Semoga Penjelasan Ini Dapat Membantu Sekian dari Saya Assalamualaikum Wb Terima kasih Salam